Pemerintah Provinsi Turta, Bank Indonesia, Jawa Barat, ngelakonan operasi pasar murah di alun-alun Bandung Ujung Berung, poesalasa isuk-isuk. Eta operasi pasar murah te anjokonen masyarakat temampu lebang nyumponan kabutupoko di na bulan Ramadan. Lian tikitu eta kegiatan te dipiharap mampu ngurangan inflasi di Jawa Barat. Masyarakat ngagegekan operasi pasar murah anudikokolakun di alun-alun Ujung Berung, kota Bandung, poesalasa isuk-isuk. Mangpirang jenis kabutupoko katut samara timimiti beas, bawang bodas, bawang berem Turta Ndog Hayam dijual di eta operasi pasar murah atau OPM. Kalawan harga anu lebih murah batan di pasar tradisional. Kukituna rea diborong ku masyarakat. Salah seorang na nur hayati anu meli Ndog Hayam kalawan harga Rp27.500.000. Dirinan emberaken, aridi pasar ma harga Ndog Hayam ngahontal Rp24.000.000. Kepala Pengembangan Ekonomi Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat Pribadi Santoso Nemraken eta operasi pasar murah teh di Lakonan di Tujuhuongkong di Sakulia Jawa Barat, luiu karena indikator inflasi TBPS. Pribadi miharap eta OPMT bisa ngurangan inflasi. Banyak meskipun ada tekanan naik tapi itu tidak terlalu besar sehingga bisa ditanyakan di sekitar 3 persen. Karena memang Jawa Barat ini komponen terbesarnya itu adalah ekspektasi. Sejuruh ningkitu sekretaris daerah Jawa Barat Iwa Karniwa Ngeceskin liantipikan ngurangan inflasi eta operasi pasar murah teh di Kokolaken pikin ngurangan kemiskinan di Jawa Barat. Diharapkan sebagaimana tadi laporan Bank Indonesia bahwa inflasi diharapkan untuk dijaga di dalam kursus 3 persen. Beruskina satu ya. Ralanjang net operasi pasar murah teh bakal di Kokolaken, Jero, Tilupoe, Kalawan Waragat, di Pamarentah, Provinsi Jawa Barat anuniti 10 miliar rupiah. Budi Hartati, Bandung TV